Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semuanya berjumpa lagi dengan saya Yudhis Yawan nah di video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara menggabungkan antara kain utamanya kain luarnya ya dengan lapisan dalamnya ya oke nah ini contohnya yang sudah jadi nah sekarang saya akan contohkan bagaimana cara menggabungkannya ya nah ini yang belum saya jahit nah gunanya pola yang finish tanpa kampu itu nah ketika kita mau menggabungkan nah kita tinggal garis aja mengikuti polanya ya seperti itu nanti ini dijahit ya nah ini lapisannya kita tempelkan di bagian dalamnya seperti ini ya ini jahit dulu lurus nanti akan saya contohkan cara jahitnya ya oke oke sekarang kita akan mulai praktekan cara jahit untuk menempelkan antara lapisan dalam dengan kain utamanya untuk jas koko ya nah kita fokusnya di bagian atas ya nah di bagian atas ini harus seperti ini tuh jadi seimbang atau boleh lebih bagian lapisannya ya karena lapisan itu nantinya akan dipotong ya nah ini memang sengaja dilebihkan seperti ini agar lebih mudah nantinya ya nantikan bagian lapisan itu nantinya akan dipotong soalnya ya nah sekarang kita akan mulai cara jahitnya jahit dasar dulu ya itulah kenapa saya selalu membuatkan tutorialnya dengan pola finish tanpa tutorial pola maksudnya ya tanpa ada kampuhnya nah ketika kita mau jahit ini kita tinggal gambarnya dengan pola yang sudah kita buat sebelumnya ya kalau gambarnya udah gambar polanya udah ada kampuhnya nah kita repot sendiri nanti ngerabah-rabah malah ya jadinya ya gambarnya asal nantinya apalagi kalau kawan-kawan yang sudah mahir memang gak perlu digambar seperti ini ya saya buat tutorial kan memang untuk yang pemula ya karena gak mungkin juga yang mahir lihat tutorial gak mungkin juga ya nah ini setelah dijahit dasar kita potong aja ya ya kira-kira 1 cm atau kurang juga gak masalah ya yang penting jangan kecil-kecil banget ya oke setelah dijahit dasar seperti ini kita akan stick bagian lapisannya ya kita stick kecil bagian lapisannya nah ini lapisan ini yang kita stick ya kita stick kecil aja nah ini udah di stick tinggal kita balik ya bukan balik ya kita posisikan seperti awal tadi waktu ngejahit dasar nah caranya seperti ini tuh ya posisinya seperti ini tuh sisanya sisa lipatan ini yang udah di stick ini taruh di dalam tuh seperti itu ya nah baru ini kita buat untuk conglot conglot ya kalau bahasa saya biasanya ya atau tempat untuk kancing dan lubang kancing nantinya nanti kerahnya dari sini ya mulainya ya oke nah ini kita jahit dulu kalau di tempat kawan-kawan ini disebutnya apa nih untuk lubang kancing ini conglot atau apa nih nih yang kayak gini nih karena masing-masing daerah itu beda sebutan ya nah ini biarkan dulu nah di bagian bawah sama ya ininya kedalemin seperti ini nah di bagian ini ini penting nih kalau lipatan utamanya kalau lipatan utamanya kan disini nah lipatan utamanya kan disini nih nah jahitnya turunkan setengah senti ya ngejahitnya ngejahitnya kesini tuh ya dengan catatan nanti ini kita geser nah seperti ini contohnya contohnya ya contohnya kalau ketemu disini nih lipatan lipatan kain eh nih lipatan kain utamanya kan disini nih ya bukan yang pertama ya nah ini kita geser nantinya tuh seperti itu ya biar 1 cm ya caranya seperti itu nah saya praktekan ini penting loh nah ini jahitnya bener disini nah ini kita jahitnya turun setengah senti dengan catatan di bagian ini kita udah geser tuh ya udah geser 1 cm ya tuh lalu kita lanjutkan nah biasanya kalau yang sudah mahir itu langsung ini langsung di jahit ya tapi jangan ini saya untuk pemula jadi saya akan contohkan secara lebih mudah ya tapi memang seperti ini lebih mudah ya ini langsung aja jahit seperti ini tapi takutnya kalau kawan-kawan yang pemula itu malah bingung nantinya ya oke nah ini bisa kita balik dulu ya nanti akan saya contohkan lagi soalnya nah ini kita balik dulu soalnya sebelah sini gak ada kukunya nah ini ada nih nah tadi yang naik 1 cm dan di jenis 1,5 cm itu hasilnya seperti ini tuh naik ya oke jadi nanti dari luar tuh gak kelihatan tuh akan naik ini ya nah sekarang di bagian atasnya nah di bagian atasnya ini kita gunting kalau ini kan ada tanda ya bingung ya di dalam aja biar gak ada tanda oke oke tuh ini kita gunting ya nah setelah seperti ini ini tinggal kita balik aja sama seperti yang bawah tadi ya nah ini kita balik soalnya yang ada kukunya sebelah kiri nah so hasilnya seperti ini nanti ya nantinya tinggal diberesin lagi kalau ada alat tinggal tusuk dibenerin ya biar naik kayak misalnya seperti ini ini dibenerin oke seperti ini nah sekarang tinggal di bagian furinya tadi yang udah kita hampir langsung jahit nah ini tinggal seperti ini kalau yang pemula seperti ini aja ya soalnya kawan-kawan yang udah mahir tadi langsung ya tuh ini seperti ini ini naik ya sama ya satu senti semuanya ya ini tagging ini naik juga nah ini naik juga sama nah ini cuma di tagging-tagging aja ya nanti dijahit lagi dari dalam ya nah ini tinggal kita ambil dulu dari dalam ya nah ini masih ngelipet tuh ya tuh bodinya biar ngelipet tetap ya nah sekarang baru kita jahit kalau ngebukakan seperti ini tuh ya ini jangan seperti ini tetap bodinya harus tetap ngelipet ya karena nanti disini kita som sedikit ya satu jarum ya kita som satu jarum tuh karena kalau mau cara halus lagi itu ada lemnya pakai lem ya kain lem khusus nanti nempelinya disini nanti nyelip ya itu untuk yang cara halusan lagi ada lagi ya ini juga kalau cuma satu jarum doang gak bakal kelihatan dari luar ya nah seperti ini hasilnya kita coba cek di meja ya hasilnya seperti apa ya nah ini hasilnya seperti ini nanti ini tinggal di setrika ya nanti ini di setrika nanti lebih halus jadi ya terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai selesai cara menggabungkan antara badan depan dengan lapisannya ya yang ada furingnya nanti untuk video selanjutnya saya akan buatkan atau tutorialkan cara jahit badan belakangnya jahit dasarnya sampai dijadinya nanti digabungkan ke pundak selanjutnya ya oke terima kasih untuk semuanya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam menyampaikan secuai ini saya Yudis Tiawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye thank you semuanya selamat menikmati selamat menikmati